Ada lalut-lalutnya nih ya, berterbangan Yo guys, welcome back to my channel Jadi kali ini gue bakal nge-reaction sebuah video orang luar yang makannya sedikit aneh ya, sedikit unik gitu Hal yang harusnya tidak dimakan tapi dimakan seperti kuturan ataupun apa ya Jadi ini kita bakal ngebahas video dia kayak nge-reaction aja ya Videonya kayak gimana Ini bakal buat gue jijik banget sih Oke temen-temen yang belum klik tombol subscribe silahkan di klik tombol subscribe Yang karena baru mampir di channel ini Jangan lupa di klik like, komen, dan subscribe temen-temen di share video ini supaya rame gitu ya Dan buat gue semangat upload Ayo kita langsung aja mulai videonya biar gak usah alam Let's go Oke temen-temen, nah ini dia dari akun tiktok Dari akun tiktoknya ya Kanker food ya Dengan jumlah pengikut 100k ya Dia 100k Nah disini gue gak tau ini akun dia real apa bukan Karena ini baru-baru banget upload Tapi yaudahlah ya Tapi teng-reaction dia Gak tau gue nih real apa tidak ya akunnya Kok dari video pertama ya Awal Itu kok seder lo beleran gitu Soal lo gitu Sama Apa namanya Pek Apa itu Ya Pekai jing Apa itu Tidak beres nih orang guys Sumpah lo Segal beneran Oke ini Ini kayak bahan permen ya guys Oke ini gula ya Gula ya harusnya Woi Woi Apa nih Apa nih Oh cetaka Kau tiara ini masih waras Ini permen harusnya sih Ini permen harusnya sih Gue kira sendal beneran cuy Ya gak mungkin lah ya Kalau makan sendal beneran Anda ada aja Soundnya gue ganti ya guys Karena soundnya cina-cina gini ya Gak pusing gue denger Oke ini sebuah bambu Dikasih warna Biar kayak sendal gitu Oh jadi sendal tadi itu cuma cetakan Cuma cetakan Harusnya sih warna makanan nih Gue kira beneran ya Melihat dari orangnya aja Meyakinkan dia pemakan segalanya ya Oke video kedua Di sini kita bakal Nonton video dengan jumlah viewer 11,7 juta Ya ini gue gak tau apa Making Chow Kalau kita lihat ada bahasa Inggrisnya dikit ya Making Chow itu kayak sapi ya Oke kita coba mulai ya Videonya Gue sudah mencium aromanya sampai sini ya Itu kayak dalaman perut sapi Isinya biasanya kotoran nih Bapak ini aja sampai botak setengah woy rambutnya Gara-gara makan yang di luar ekspetasi Itu motonya pakai gergaji kayu ya Gue bisa mencium sampai sini ya Temen-temen ini lo lihat ada lalat-lalatnya nih ya Berterbangan Eh,民ial Ih,ih Ih,abytes Itu dibuat apa guys Kok ditumpuk-tumpuk J Jangan bilang lo buat cemilan nih Gua cium aromanya aja udah mau muntah kebayang guys lo pernah nemu kain di jalan gak sih kayak di jalan-jalan pinggir jalan kalau orang hidup di kota gak tau kalau dulu ya zaman-zaman gue dulu itu ada sapi kan di jalan-jalan tuh berak ya sekarang udah gak tau kemana dulu kan kayak ada sapi bawa gerobak gitu kan itu kalau berak aromanya gue banget ini apalagi kayak gini boy dimasak boy dicuci lagi mau muntah gue gak kuat gereset kayak gini kebayang guys anjir sampai coklat dicium coy mau muntah gue sampe hitam lo tayo what the fuck gue kasih sayuran gue mau muntah guys gue minum dulu guys gila kebayang gue kalau nge-reaction itu selalu gue bayangin guys jadi ya biar dapet gitu ya ini yang nge-reaction paling parah nih oke serbuk oke ini oke mas mending lah ini ya tepung aduk-aduk aduk-aduk siapa tuh oke bulet-bulet ih ih oh dari kotoran tayi itu cuman dijadiin buat bahan asap gue kira dimakan guys gue rumah muntah dulu enak lah ini tapi gue gak ngatau darat dibejek-bejek dong buat apa sih bang sanggel uh 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 ngotorannya diaduk dong gue gak bayang baunya kayak apa itu oke dia ini buat apa sih oke taruh karung digoyang-goyang oke ini dia buat sambel satu baskom iya sambel satu baskom buat apa ya sambel tomat ya masih banyak makanan yang lain abang ya mungkin dari ciri khas diorang entah dari mana ini Vietnam cancing-cancing guys gimana kalau kalian serbakan kayak gini ya tahan gue gak makan guys liat nih ya sekali lagi proses pembuatannya itu tayo itu usus itu usus itu kotoran sapi diemek-mek kenapa sih gue harus ngeresin kayak gini lorong tau rasanya kayak kebayang banget di otak gue kayak please yang nonton ini jangan makan ya lorong pasti kayak kebayang sih kotoran sapi baunya kayak gimana ini malah dimasak digoreng aduh ya ibaratnya gini nih ikan asin aja ikan asin lorong cuma udah bau asin kan udah kayak baunya udah nyengat kan terus digoreng kan pasti ikan asin kalau digoreng tambah nyengat lagi baunya tambah kemana-mana tapi ikan asin masih enak lah ya baunya kotoran coy makin digoreng yang baunya tuh makin bubar kebayang kalau lo tadi makan pakai sambel pengasapan tai terus diaduk-aduk sama tai itu yang apa tadi ya kayak bakwan apalah itu gimana guys apa kan kalian mau makan kayak gini coba yang doyan makanan ini tulis komentar di bawah oke dari penampilan awal ini masih mending nih ini cukurannya ini kayak ciri khas dia ya botak-botak meselin gitu semuanya dimakan mau bilang 4 sehat ini masuk karat tapi dia sehat-sehat aja ya dia belum masuk 5 sehat ya oke kita lihat ya ini enggak mungkin kan bambu dimakan enggak mungkin kan terus kan enggak mungkin dimakan bentar-bentar tadi dia makan item-item ya apa janjangan ini guys fuck men makanan masih banyak bos di sini apa di sana enggak ada makanan ya jadi kayak gini dia padahal pengolahannya sulit loh guys bambu-bambu tuh liat tuh berapa kali dia ngulang-ngulangin tahapnya gini dicapur tepung tepung lah ini enggak mungkin lah gue salah sagu enggak mungkin ini dikasih air dibejek-bejek lo kemakan arang sate aja pahit banget kan iya kan lo makan arang sate pahit guys apalagi makan bambu emang sengaja lo pahitin lo gosongin sampe bentuknya arang ini konsepnya kayak gimana ya jadi kayaknya makanan ini gue rasa gak akan enak sih cuma videonya aja ya coba ngapain ya ngapain ya deh sama air oh buat cetakan kayaknya cetakan sih harusnya digoreng kan dikasih gula kan dikasih gula harusnya tuh pahit banget dong itu ya ya itulah emang anak ini yang bilang ya emang anak dari uang ayu emang anak ini udah gak beres nih di tampilan awalnya ini harusnya kotoran sih ini tapi gue gak kotoran daging usus ya diusus kan usus pembuangan ya seharusnya ini ini ususnya sapi ya guys kita liat bang itu baunya menamun bang bang arang dicembrungin kain udah gue gak gak tau gak baunya kayak gimana lagi waduh bok dibuat sampe garing gitu guys tadi makan tadi makan ee ee sapi sekarang makan masih ee juga cuma di dalam usus gitu ee 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 lup ya gue bilangan kalau digoreng aroma itu gak tau gue kayak makin ee tambah bau itu sumpah guys kita liat jadinya kayak sambel sambel hijau gitu mau dibuat garing sama dia ini niat banget nih nah daging nih nah ini gini kan akan daging gitu ada daging gak usah makan lagi ya oke emang ini orang arang diimbat aja sih gue rasa lo gak pernah ngajak ke dokter dicicipit dicicipit gue curiga ini ini bukan cabai ini kotoran tadi jangan-jangan ini itu 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 apa itu ee dimakan temen-temen seharusnya kotoran sapi kan emang gak boleh dimakan karena itu udah pencernaan dia udah dicerna gitu dia sama aja kayak makan-makan rumput ya sapi kan makan rumput tapi lo kebayang gak sih itu kotoran boy baunya kayak apa boy gue nyium bau ee aja lewat di jalan udah mau muntah ini dimasak aduh aromanya tuh aduh tadi sampe garing ya guys aduh aduh lo cium lo kecium gak sih kalau lo masak ayam terus ayam lo gosong kan baunya kayak gimana tuh aduh lo masak sambal terasi terus terasi lo digoreng baunya kayak gimana tuh tambahnya ngertian ya sama lagi kayak gini ini orang parah banget sumpah padahal makanan dia tuh banyak yang enek cuma dia buatnya seenaknya gitu ya udahlah tapi dia tetap sehat-sehat aja ya tapi gue gak tau kalau dia ngecek ke dokter itu udah mungkin udah parah banget itu harusnya arang dimakan kotoran dimakan sendal kalau sendal sih aman sih tadi dia diganti untung aja gak sendal beneran dimakan ya diganti permen siap gimana guys siapa yang jijik disini silahkan di klik tombol like oke udah thank you ya guys videonya cukup sampe sini aja gue nge-reaction kayak gini gue jijik banget gue geli banget ini orang asal dari mana gue ngetau ya entah China entah Vietnam ya kalau denger dari lagunya sih China ya cing 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 cong cing cong gitu ya gitu aja oke jadi mungkin kalau gue ada seserah kata so sorry ya guys gue juga manusia ambil kata-kata baiknya buang kata-kata buruk gue ya guys oke thank you guys untuk videonya sampe sini aja sampai ketemu di next video and see you again bye-bye bye-bye weh dadah my eyes leave in the light sisters love-work-work-work-work-work-work-work-work-work-work-work Sub indo by broth3rmax